Back systemnya, ini yang membuat carrier ini sangat-sangat laris Udah sama ultralight, terus dipadukan dengan back system yang sangat-sangat nyaman Dengan busa-busa yang tidak terlalu berlebihan Nih, bisa liat nih disininya Untuk si... Hai geng, selamat datang lagi di channel Jelatan Adventure Lu tepat banget sih berada di channel ini, karena kalo lu seorang traveler, kalo lu seorang pendaki Lu akan mendapatkan info-info terbaru, barang-barang terbaru yang ada di toko Jelatan Adventure Dan sekarang, gua lagi ada di bootnya Mountain nih Karena ini tuh lagi di toko Cinere, dan boot Mountain tuh hanya di toko Cinere aja Dan ini banyak banget Dan sekarang gua akan nge-review salah satu carrier yang bestseller banget Ini adalah Mountain Trailblazer 44 Liter Mountain Trailblazer 44 Liter ini tuh bener-bener bestseller Dan sangat-sangat... Kopi lu Kasih nih Awus, dari tadi nih aduh Enak ngedit, beli dimana? Di depan sini Nah, jadi nanti kalo lu emang mampir ke toko Cinere Di depan banget nih, di depan toko Cinere ada kopi dari Prada Pahit Yoi, kopi dari Prada Pahit, jadi lu setelah milih-milih barang nih, kalo pusing ngopi dulu di depan Setelah mungkin barangnya ketemu, ya bisa ngopi di depan lagi Jadi kita sambil sharing-sharing di depan aja Enak banget nih Kopi Rada Pahit Tapi gak pahit nih, enak, manis Yuk kita lanjut Jadi si Trailblazer ini tuh ada beberapa ukuran sebenernya nih Ini untuk yang 44 Liter Terus ini ada yang 18 Liter Ya, 18 Liter tuh Terus ini ada yang 30 Liter Ini yang D-Packnya nih 30 Liter Dan untuk yang 44 Liter ada dua warna, sama warna hitam Nih, lu bisa liat Ini ada hitam, terus ada kombinasi orange-nya disini Cuman biar lebih enak, kita review yang lebih cerah aja warnanya nih Oke, jadi kenapa akhirnya Mountain Trailblazer ini tuh laris Karena ini tuh salah satu carrier yang bisa dibilang ultralight Berat dari tas ini tuh hanya 980 gram Ya, sekilo kurang lah Kenapa akhirnya si Mountain Trailblazer ini ultralight? Karena bahan yang dipakai dan beberapa kompartemen dan beberapa item juga yang dipakai Ini bahan-bahan ringan tapi kuat Nah, untuk bahan utama dari si carrier Trailblazer ini tuh Untuk bagian utamanya nih Lu bisa liat disini Jadi ini tuh bagian utamanya Terus ke bagian depan Terus ke bagian pinggir disini nih Bagian depan dalam Terus ke bagian pinggir Ini menggunakan bahan Raptor Crosslight 70D Jadi 70 denair Jadi seperti yang gue pernah bilang Angka 70 atau angka dari denair itu menunjukkan kerapatan Jadi semakin tinggi angkanya semakin tebal Ini angkanya cuma 70 jadi tipis nih Tuh Jadi tipis dan emang terasanya kayak Oh, kayaknya mudah rapu nih, mudah sobek nih, gak tahan lama Ternyata enggak Ketika lu liat di websitenya Di si website dari Mountain ini tuh udah banyak banget testimoninya Yang udah menggunakan tas ini ke gunung-gunung ekstrim bahkan Jadi tas ini tuh tahan lama Walaupun bahannya itu tipis Karena ya itu yang dikejar karena ultralightnya Terus di bagian depan sini Ada bahan yang berbeda Ini pake bahan mesh gitu Dan ini tuh two way stretch Jadi bisa meregang dua arah gitu Terus di bagian kanan disini nih Di bagian side pocketnya Ada memakai mesh juga Terus di bagian kiri juga memakai mesh Nah, terus ada yang bahan berbeda disini nih Di bagian bawahnya Nah, di bagian bawah ini memakai bahan raptor resistant 210 denair Nah, kalau tadi kan cuma 70 denair Kalau ini tuh 210 Makanya untuk kerapatannya itu lebih banyak benang yang digunakan disini Makanya ketika lu pegang kayak gini tuh lebih tebal Kenapa akhirnya lebih tebal? Karena bagian sini tuh bagian yang riskan untuk kotor Dan riskan untuk rusak Karena bagian sini lebih sering menyentuh tanah Jadi dibuat untuk ketebalannya itu lebih tebal Makanya 210 D digunakan ini Itu untuk bahannya sih sebenernya Lanjut ketika nantinya lu memiliki tas ini Lu akan mendapatkan kompartemen apa aja sih Yang ada di tas ini tuh spesialnya apa gitu kan Yang pertama kita ke bagian atas dulu Ini pembukaannya tidak memakai resleting ya Untuk si tas trailblazer ini tuh Jadi sistemnya kayak modelnya dry bag mungkin tas-tas kering kayak gitu Jadi mengapa akhirnya memakai sistem kayak gini tuh Biar untuk jangka panjang tuh lebih awet Karena resleting itu masih ada resiko untuk rusak Kalau ini enggak Sini lu bisa lihat Itu untuk bagian atas Dan di bagian atas sini tuh Ada bagian atas depan ya Bagian atas depan ada logo yang pakai bordir disini nih Jadi ini tuh benang-benang bukan sablon jadi awet Nah di depan sini tuh ada kompartemen front pocket Dan front pocket ini tuh Gue pikir tuh kecil doang segini Ternyata sampai bawah dia tuh Tuh sampai bawah Jadi ini untuk menyimpan flashit Atau menyimpan jas hujan bisa di depan sini nih Karena biasanya kan kalau di bagian depan sini tuh Menyimpan barang-barang yang diperlukan secara darurat Kayak flashit kayak gitu-gitu Jas hujan, raincoat bisa disimpan sini Nah terus di bagian depan pun bisa nih Untuk menyimpan jaket nih Tuh Ini pun luas sampai bawah sini Dan ini Bisa Volumenya bisa membesar Karena ini memakai mesh yang two-way stretch tuh Jadi bisalah menyimpan-nyimpan Kalau emang flashit ngemuat di dalam Bisa di bagian depan sini Terus di bagian depannya tuh Ada Sesuatu yang tidak terlihat sebenarnya Tapi kalau kita perhatikan lagi ada Tali untuk trekking pool disini nih Tuh ada tali untuk trekking pool Tali bukan tali atasnya aja Tapi ada tali bawahnya juga Yang ngumpet disini nih Tuh jadi si talinya tuh Ada di bagian Tengah-tengah dari mesh ini Dan kiri kanan Bukan hanya satu aja Tapi kiri kanan Nah jadi ini untuk menyimpan si tali trekking poolnya Bisa lu lihat disini dan komplit Karena emang idealnya itu trekking pool harus membawa dua Jangan satu Dan kalau lu perhatikan di tali-tali ini tuh ada lubang-lubang kecil Dan ini untuk menggantungkan aksesoris nantinya nih Nih disini terus disini nih ada tali juga Itu untuk bagian depan Terus kita ke bagian Side pocket atau bagian pinggir dari carrier ini nih Ini tuh memakai tali kompresi model V Jadi kalau bisa lu lihat biasanya kan memakai tali kompresi yang modelnya lurus aja Memakai buckle disini Kalau ini enggak Jadi ada tali webbing yang menyilang dari sini nih Ini terus ke bagian tengah Terus ke bagian atas Jadi mengencangkannya tuh hanya di bagian atas aja Lu kendurkan bagian sini Tinggal tarik disini Udah ketarik semua tuh Jadi emang model V itu lebih kokoh dan lebih meluk Untuk si tali kompresinya Tali kompresi ini ya berguna untuk Lebih mengencangkan si kiri kanan carrier Jadi lebih biar lebih kokoh dan lebih padat Untuk si dalman dari carrier ini tuh Terus disini side pocketnya tuh Ada dua kiri kanan Dan disini tuh ada dua bahan sebenernya Bahan yang terlihat dari luar itu Bahan mesh yang two-way stretch tadi Dan ini tuh ada dua Dua saku sebenernya Saku yang pertama tuh bagian sini Ini emang normal disini Untuk misalnya menyimpen-nyimpen botol minum Nah ternyata disini pun untuk si Biasanya tuh untuk hip belt kan suka ada pocket ya Jadi pocketnya tuh bukan di bagian sini Tapi di bagian yang menyatu dengan side pocket tuh Tuh jadi Luas banget Jadi biasanya kalau lu menyimpen botol tuh Bukan hanya di bagian Atas sini aja Bagian pinggir sini aja dari atas Tapi dari kiri Dari bagian hip belt pun bisa nih Untuk menyimpen tumbler atau botol minum disini Jadi untuk pengambilannya lebih mudah Itu untuk bagian side pocket Kiri dan kanan sama aja Disini ada dua pocket tuh Bagian back systemnya Ini yang membuat carrier ini Sangat-sangat laris Udah sama ultralight Terus dipadukan dengan Back system yang sangat-sangat nyaman Dengan busa-busa yang tidak terlalu berlebihan Nih bisa lihat nih disininya Untuk si shoulder strap sebelum kita ke bagian depan Gue mau kasih lihat dulu untuk si busa yang dipakai Ketika lu pegang kayak gini tuh Kayak tipis banget gitu Tapi ini awet untuk jangka panjang nih Kalau busa-busa kayak gini nih Jadi busanya itu di bagian shoulder strap Ke bagian nantinya yang tepat banget di punggung kita Dan disini ketika lu lihat ada warna orange Ini tuh petunjuk untuk pengukuran torso nantinya Disini ada ukurannya Dan ini tuh bisa dipakai cewek dan cowok juga Untuk si tas dari trial blazer 44 liter ini tuh Bisa lu lihat nantinya disini Bisa lu datang ke toko aja Untuk mengetahui ukuran lu tuh yang mana sih sebenernya Dan nantinya disesuaikan dengan Ukuran yang ada disini nih Nah jadi ini untuk si back systemnya itu Bisa disesuaikan Tuh bisa di adjust Tinggal lu tarik aja dari sini Dan lu tarik juga Sebentar sebelum tarik ini lu kenurkan dulu ininya nih Tari ininya biar kita bisa lebih leluasa untuk mengukur Lu buka dari sini Nah Tuh lu lihat disini ada size S Size S setengah M M setengah Terus size L Disesuaikan aja Kalau gua sih tadi udah nyoba Di size S Dan nyaman banget Di size S ini Tuh lu bisa Turunkan dulu Nah turunkan aja Jadi nantinya lu ukur dulu Ketika ada yang pas Yuk tinggal pasang aja Jadi jangan takut bang Kebedian nih Takut kebedian nih untuk si torsonya Jangan takut Karena disini bisa disesuaikan dengan Ukuran torso lu Dan back systemnya disini tuh Memakai busa yang bener-bener empuk banget Terus dibalut dengan bahan-bahan jaring Biar nantinya untuk si Si debu-debu mungkin menempelnya di jaring Dan mudah untuk dibersihkan disini Ini memakai back system dari Zephir ID Jadi emang rata-rata untuk si Carrier-carrier mountain ini Memakai back system ini Zephir ID Oke terus di bagian Solder strap depan nih Ini tuh ada saku tambahan Biasanya untuk botol-botol minum yang Kecil sih Botol-botol minum yang suka dipakai Trail running kayak gitu Bisa disimpen disini nih Nah terus ada Yang berbeda dengan tas-tas carry lainnya Disini ada Click and go system Jadi untuk si tali dadanya itu Ada dua Dan memakai Bukan memakai webbing Tapi memakai tali yang Elastis kayak gitu Jadi Untuk menambah kenyamanan pada dada kita Ketika membawa beban Dan disini tuh Tidak pakai Buckle yang biasa kita lihat Jadi disini ada Go system click Click go system Tinggal gini aja nih Pasangnya Nih lo tinggal Yang bawah ke bagian hip beltnya disini Terus kita ke bagian dalamnya nih Kita lihat ke bagian dalam Gue buka dulu ya Nah kita langsung ke bagian dalamnya nih Tadi luar udah Back system udah Jadi di bagian dalamnya nih Lo bisa lihat disini Ada pocket juga nih Pocket buat nyimpen apa ini ya Ya buat nyimpen handphone bisa nih Disini dompet-dompet Mungkin jadi untuk barang-barang berharga Bisa dihususkan untuk disimpen disini Dan disini juga ada Untuk gantungan Kunci nih Untuk gantungan kunci Atau whistle Mungkin bisa disimpen disini Ini kayak Pots ya Kecil gitu lucu Nah ini Yang tadi gue bilang Disini tuh ada frame Yaitu single frame Aluminium Disini nih Jadi Yang ngebuat Carrier ini ringan juga Karena Framenya itu bener-bener ringan Dan bener-bener kuat Dan tidak Menambahkan beban yang Begitu banyak Jadi Udah frame-nya cuma satu aja gitu Terus di bagian dalemnya Ada Pocket Untuk Tempat Waterblader Biasanya sih Untuk Botol minum yang Ada selangnya kayak gitu Jadi untuk airnya tuh Disimpen di bagian dalam sini Tuh Luas banget disini nih Jadi Menurut gue sih Kalau emang nanti lo beli carrier ini Matras jangan disimpen di dalam Karena udah ada frame-nya Sayang banget Jadi Lebih bagus malah Maka matras-matras angin Atau matras-matras tiup Jadi Matras tuh Tidak disimpen di luar juga Tapi disimpen di dalam Karena matras tiup Atau matras angin Kan packingnya Cuman kecil doang Ini untuk pilihan warnanya Jadi tadi ada warna biru Terus ini ada warna hitam Mungkin Lu gak suka warna-warna terang nih Ini masih ada Untuk warna gelapnya Sama aja Untuk semua bahan yang dipake Untuk kompartemennya Sama aja Untuk Item-itemnya sama aja Pokoknya yang beda Cuman warnanya doang Tinggal lu pilih aja Lu mau warna hitam Atau warna biru Disesuaikan dengan Kebutuhan lu aja Oke sih Kalau menurut gue Ini sangat-sangat rekomendasi Apalagi dari kemarin Lu mencari tas-tas yang ultralight Tapi Harganya itu Ini emang lumayan mahal Tapi Gue bisa bilang Sesuai dengan Apa yang lu dapatkan Ketika lu mengeluarkan harga Yang lumayan agak mahal Untuk harganya Lu cek aja Di deskripsi video ini Menurut gue Lu harus sikat ini Dan stoknya Sangat-sangat terbatas Karena ini Brand dari UK Jadi Lu bisa berbangga hati Nanti ketika Lu memiliki tas ini Berbeda dengan Apa yang temen-temen lu punya Oke sih Thank you banget buat kalian semua nih Jangan lupa untuk subscribe Di channel ini Jangan lupa juga untuk like Sama share di video ini ya Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kopi Jangan lupa nih Rada pahit Heh